Before itu masih banyak bekas jerawat yang harus aku musnahkan besti kan Tapi disini tuh udah ngebantu banget si afternya itu udah rada better lah Segitu kan sama warna kulit aku yang lainnya Hai assalamualaikum kembali lagi bersama aku Lendari Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang produk terbaru brand lokal yang bagus banget Ini selain kandungannya bagus, manfaatnya juga banyak banget Tapi hasilnya juga ada prosesnya cepat, harganya juga terjangkau Jadi kalian juga wajib cobain produk ini, kalian nonton video sampai akhir Biar tau nih produknya, apa sih kelebihannya, perbedaannya dengan produk yang lainnya Ini dia kedua produk yang aku ceritain di awal tadi dari Research The Skin Ini tuh aku ada beli dua produk Yang pertama itu ada 2% BH per revenue exploit, kayak toner gitu Yang kedua aku ada serumnya Ini 10% niacinamide, 2% alfa arbutin brightening serum Jadi ini aku belinya khusus yang untuk brightening, untuk mencerahkan kulit wajah aku Karena aku kan banyak banget flag hitam gitu Aku mau kasih tau juga produk The Skin ini tuh udah berbepom, no fragrance, no paraben Jadi tuh aman banget, cocok ke semua jenis kulit Kulit aku yang sensitif aja tuh cocok gitu, apalagi kulit kalian yang normal-normal aja gitu kan Nah kita bisa lihat dari kotaknya, kotaknya itu udah informatif banget Dari ingredients, komposisi, cara penggunaan Oke aku mau jelasin dulu dari tonernya ini, si 2% BHA ini yang bagus banget Ini tuh manfaatnya banyak banget, si tonernya ini aku udah ngerasain banget hasilnya Yang pertama itu bisa banget mencerahkan kulit wajah kita Tuga bisa mengangkat sel kulit mati Mencerahkan kulit segaligus Menghaluskan tekstur kulit Menurut aku toner ini cocok banget di aku Karena aku punya ini, pori-pori besar banget Dan komedonya tuh membandel banget disini Kalau misalnya aku nggak pake produk yang untuk eksploitasi kayak gini Itu tuh susah keangkatnya gitu kan Jadi semenjak aku pake ini, ketolong sih menurut aku Kayak yang aku bilang tadi, tonernya ini tuh kan bagus banget Untuk mengangkat sel-sel kulit mati Jadi biasanya kulit kering itu banyak banget sel-sel kulit mati di area sini Karena saking keringnya kan Tapi kalau misalnya kalian habis pake toner ini Kalian juga usahakan pake moisturizer Jadi pH di wajah, kelembapan wajah itu tetep terjaga gitu loh Karena biasanya kalau misalnya kita pake toner yang kayak gini Itu tuh bisa mengangkat minyak juga Tapi overall ini menurut aku bagus banget di akunya Karena udah bisa ngebantu kulit aku tuh Bekas-bekas jerawat ini loh yang rade kering gitu Gara-gara obat total jerawat kan bakal ngelente gitu Tapi kalau udah pake ini tuh ya udah keangkat aja semua gitu Dan ini menurut aku bagus banget Dan harganya juga terjangkau banget Nah untuk packagingnya sendiri Ini tuh botolnya gak kaca Jadi itu travel size dan ukurannya juga cuma 100ml Jadi kayak bisa lah kita bawa kemana-mana dan gampang gitu kan Untuk teksturnya sendiri ini tuh kayak toner yang lain sih Itu dia cair gitu Dan untuk aromanya ini tuh lembut banget Aromanya yang kayak ya soft aja gitu Gak ada yang tajem banget dan mengganggu untuk kita hirup gitu Nah biasanya aku aplikasikan di wajah itu pake kapas Biar sekalian sel-sel kulit mati tuh keangkat kan Tapi kalo misalnya kalian biasanya cuman tap-tap di tangan aja juga gak apa-apa Tapi aku saranin pake kapas aja Biar sekalian ngangkat gitu loh sel-sel kulit matinya kan Dan komedo-komedo yang membandal Yang lebih bagusnya lagi si toner dari The Skin ini tuh gak ada alkohol ya Jadi itu aman untuk kita pake Apalagi untuk kulit yang sensitif Ini menurut aku yang kayak masih bagus banget dan masih aman banget Selama aku pake ya alhamdulillahnya baik-baik aja gitu kan Nah untuk selama aku pemakaian ini tuh kayak ya menurut aku Bagus-bagus aja sih Di akunya gak ada yang kemerahan, iritasi atau cekit-cekit kayak gitu sih gak ada Yang kedua aku mau jelasin tentang Richard The Skin serumnya ini Yang 10% Naismamide, 2% Alfa Arbutin Brightening Serum Ini tuh yang pun bagus banget Packagingnya sendiri aku tuh baru ini punya serum packagingnya yang main pump kayak gini Biasa kan main kayak pencet gitu loh ada pipetnya gitu Nah ini tuh tinggal pump gitu aja Udah deh serumnya keluar gitu Dan ini tuh menurut aku bisa banget kita bawa kemana-mana gak bakal takut Takut tumpah, takut pecah gitu kan Karena ini bener-bener kayak praktis aja menurut aku Dan aku lucu aja liat packagingnya Richard The Skin ini kan ada 10% Naismamide Jadi biasanya kulit aku yang sensitif itu Pake 10% Naismamide itu tidak cocok Dia bakal menimbulkan kemerahan Jadi jalan satu-satunya aku ngambil amannya aja Ini untuk pake si serumnya ini Aku akali dia, pakenya itu kan biasa orang 2 kali sehari pagi dan juga di malam hari Tapi aku pakenya di malam hari aja Tapi kalo misalnya kulit kalian yang normal-normal aja Gak ada permasalah sama sekali dengan Naismamide 10% gitu kan Itu yang gak apa-apa kalian pake di pagi hari dan juga di malam hari Aku pakenya pelan-pelan aja di malam hari gitu Dan di malam hari aja pun sehari sekali Aku tuh udah dapet hasil yang menurut aku bagus banget Karena memang Naismamide ini kan banyak banget fungsinya untuk mencerahkan kulit wajah Menghilangkan flek-flek hitam gitu Dan juga dia bisa kayak membantu tekstur kulit kita tuh jadi lebih kenyal Naismamide ini memang terkenal bagus banget di dunia per-seruman atau dunia per-skincaran gitu Naismamide ini juga kan terkenal banget untuk kayak buat kulit kita tuh jadi lebih lembut Lebih halus dan juga membantu kerja dari Naismamide ini untuk menghilangkan flek-flek hitam Kusam kayak gitu dan tekstur wajah yang kayak menurut aku udah banyak banget kerutannya Dan ini bener-bener yang harus kalian coba Di research the skin ini produk brand lokal terbaru Tapi mereka gak main-main loh untuk kandungannya itu bener-bener niat banget Packagingnya juga niat banget Harganya terjangkau Apalagi untuk kalian yang kulitnya tuh susah banget cerah Susah banget untuk ngilangi flek hitam Itu kalian bisa cobain aja serumnya si research the skin ini Karena ini tuh udah ada 10% Naismamide ditambah 2% Naismamide Menurut aku udah yang kayak Sangat ngebantu kulit kita untuk bener-bener cerahnya tuh maksimal Apalagi kalian bantu dengan tonernya nih Exploitasinya ini dari toner di research the skin 2% BHA Ini menurut aku kalau misalnya disatuin cocok banget untuk kulit-kulit yang kusamnya itu Susah banget untuk cerah Dan komedonya itu bener-bener susah untuk diangkat gitu kan Kayak aku misal Nah ini tuh kan keadaan wajah aku udah membaik banget Bekas jerawatnya itu udah rada better gitu kan Nah itu tuh aku pake ini gitu Pake si serum dari research the skin ini Nah kalian pasti tau kan kalau sebelum ini tuh Beberapa bulan yang lalu aku habis breakout Jadi ini tinggal bekas-bekasnya aja walaupun ada satu jerawat aktif Untuk teksturnya sendiri serumnya ini menurut aku Serum Naismamide yang rada kental Tidak begitu cair sih menurut aku ya Dan ini gampang gitu loh di blend di kulit wajah Tuh waktu dia menyerap ke kulit wajah itu gak begitu lama juga Menurut aku cepet banget meresapnya ke kulit Untuk aromanya sendiri Ini tuh karena gak ada penambahan parfum Ataupun pewangi-pewangi alkohol apalagi itu gak ada Jadi tuh aromanya bener-bener yang aroma kayak alami dari kandungan ini gitu Jadi aromanya kalem-kalem aja gitu Gak ada yang menyengat Bahkan kayak hampir gak adalah aromanya gitu Jadi ini aman banget untuk kulit sensi Nah kalau misalnya kalian bingung nih mau order produknya itu dimana Ini tuh bagus banget kalian wajib cobain Pasti kalian bisa langsung cek deskripsi inbox aku Aku taruh di situ link instagramnya Kalian bisa langsung check out aja produknya Nah ini bener-bener yang terjangkau banget menurut aku Nah ini aku kasih tau sedikit before afternya Tapi kalau dari foto itu kan tidak terlalu keliatan hasilnya Apalagi aku baru pake beberapa minggu gitu Nah ini kalian bisa liat before afternya Kalau beforenya itu masih banyak bekas jerawat Yang harus aku musnahkan besti kan Tapi disini tuh udah ngebantu banget Si afternya itu udah rada better lah Gitu kan sama warna kulit aku yang lainnya Jadi aku sangat merekomendasikan produk ini untuk kalian pake Apalagi kulit yang sensitif Alhamdulillahnya di kulit aku masih baik-baik aja gitu kan Dan semoga seterusnya juga masih baik-baik aja Oke mungkin gini aja dulu review aku Tetap brand lokal terbaru dari Reseda Skin ini Kurang lebihnya aku mohon maaf Semoga video ini membantu kalian untuk mencari skincare yang kalian butuhkan Kurang lebihnya aku mohon maaf Untuk kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe Bye, Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax